Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang Biostatistik 5C Hari ini, kami akan menjelaskan mengenai Uji Prasyarat Statistika Inferensial Sebelum menjelaskan lebih jauh Saya sebagai perwakilan kelompok atau moderator Akan menunjukkan keanggotaan dari kelompok kami Yang pertama ada Gadis Intan Permatasari Sebagai ketua kelompok atau saya sendiri Yang kedua ada Zulfiana Mandatilah Dan yang terakhir adalah Mufidah Priyano Putri Sebelum membahas lebih jauh Maka saya akan sedikit menjelaskan mengenai Statistik Inferensial menurut para ahli Menurut Nurhuda 2017 Statistik Inferensial yaitu Statistik yang mempunyai tugas Untuk mengambil kesimpulan Dan membuat keputusan yang baik dan rasional Disamping menggunakan data Menyajikan, menganalisis Dan menginterpretasikannya Menurut Tias Statistik Inferensial Merupakan metode Yang dipakai untuk menganalisis Kelompok kecil dari data induknya Maupun sampel Yang diambil dari populasi Hingga dalam peramalan Serta juga bisa penarikan kesimpulan Pada kelompok data induknya Atau populasi Jadi bisa kita simpulkan bahwa Statistik Inferensial Merupakan metode Yang digunakan dalam penarikan Simpulan Berdasarkan analisis data Apa sih macam-macam uji Prasyarat Inferensial? Ada dua Yaitu Yang pertama uji homogenitas Dan yang kedua adalah Uji normalitas Selanjutnya adalah Uji homogenitas Menurut Nuryadi Uji homogenitas adalah Suatu prosedur uji statistik Yang dimaksudkan untuk Memperlihatkan Bahwa dua atau lebih Kelompok data sampel Berasal dari populasi Yang memiliki variansi yang sama Menurut Priatno Uji homogenitas merupakan Untuk mengetahui Apakah beberapa varians Populasi data adalah Sama atau tidak Jika nilai signifikan Lebih besar dari 0,005 Maka dapat dikatakan bahwa Varian dari dua Atau lebih Kelompok adalah sama Uji homogenitas ini Bertujuan untuk mencari tahu Apakah dari beberapa kelompok Data penelitian memiliki varian yang sama Atau tidak Dengan kata lain Homogenitas berarti Bahwa himpunan data yang kita teliti Memiliki karakteristik yang sama Pengujian homogenitas ini juga Dimaksudkan untuk memberikan Keyakinan bahwa Sekumpulan data Yang dimanipulasi Dalam serangkaian Analisis Memang berasal dari Populasi yang tidak jauh Berbeda keragamannya Selanjutnya adalah Jenis-jenis uji homogenitas Yang pertama itu Uji F Atau Fischer Uji F ini dilakukan Apabila data yang akan diuji Hanya ada dua Kelompok data atau sampel Jika F dilakukan dengan cara Membandingkan varian data tersebar Terbagi varian data terkecil Menurut Adzai Nurigi Uji Fischer merupakan Uji yang digunakan Untuk melakukan analisis Pada dua sampel independen Yang jumlah sampelnya Yang relatif kecil Dengan skala data nominal Atau ordinal Ini adalah langkah-langkah Melakukan pengujian homogenitas Dengan uji F Atau Fischer Yang A Tentukan taraf signifikansi Atau alpha Untuk menguji hipotesis H Yaitu Sigma kodrat Sama dengan sigma kodrat Varian 1 Sama dengan varian 2 Atau homogen Yang H Yaitu Sigma 2 Tidak sama dengan sigma 2 Maksudnya itu Varian 1 Tidak sama dengan Varian 2 Atau tidak homogen Dengan kriteria pengujian Terima Terima Jika F hitung Lebih kecil dari F tabel Sedangkan Kalau tolak Jika F hitung Lebih besar dari F tabel Yang B Menghitung varian Setiap kelompok data Yang C Tentukan nilai F hitung Yaitu F hitung Sama dengan Nilai terbesar Dibagi nilai terkecil Yang D Tentukan nilai F tabel Untuk taraf signifikansi Alpha Dk pembilang Sama dengan Na dikurangin 1 Sedangkan Dk penyebut Nb dikurangin 1 Maksudnya itu Na adalah Banyak data kelompok Varian terbesar Atau pembilang Sedangkan Nb Banyaknya data Kelompok Varian terkecil Atau penyebut Yang E Lakukan pengujian Dengan cara Membandingkan nilai F hitung Dan F tabel Contoh soal Dari uji F Diketahui Hasil survei Penjualan obat Di apotek A Dengan apotek B Dalam nilai ini Akan dilakukan Pengujian Homogenitas Dari variable Bebas Antara apotek A Dan apotek B Menghitung Rerat Atomans Dan Variasi Kedua data Di atas Data uji Fischer Hasil penjualan obat Ini adalah Data Dari Penjualan obat Apotek A Dan apotek B Untuk mencari FI Kita hitung dulu Berapa banyak 65-69 Dari Data Penjualan obat Apotek A Dan seterusnya Untuk Menghitung Eki Itu Kita memakai Rumus men Kita mencari Nilai Tengahnya 65 Ditambah Misal 65 Ditambah 66 Ditambah 67 Ditambah 68 Ditambah 69 Dibagi 2 Ditemukan Hasilnya 67 Untuk Mencari X Kodratnya Itu Tinggal Kita kalikan 67 Dikali 67 Sama Dengan 4489 Untuk Mencari FI Dikali FI Udah Diketahuin 5 Dikali 67 Sama Dengan 335 Untuk Mencari FI Dikali X Kodrat Itu 5 Dikali 4489 Sama Dengan 22 2445 Dan Seterusnya Kita Jumlahin Dulu FI Dari Semua Data Penjualan Obat Diketahuin 60 Dan FI Dikali X Saat I Itu Semuanya Sama Dengan 4780 FI Dikali X Kodrat Nya Juga Kita Tambahin Semuanya Dijumlahin Sama Dengan 384080 Sama Caranya Dengan Untuk Menghitung Data Apotek B Selanjutnya Menghitung Nilai F Hitung S Kodrat Sama Dengan N Sigma FI Dikali F Kodrat Dikurangin Sigma FI Dikali X Kodrat Dibagi N Buka Kurung N Dikurangin 1 Jadi Tinggal Kita Masukin S Kodrat Sama Dengan 60 Ini Sudah Diketahuin N 60 Jumlah Dari Keseluruhannya 60 Dikali 384 1080 Dikurangin 4780 Kodrat Dibagi 60 Buka kurung 60 Dikurangin 1 Ini Sudah Dikurangin Semuanya Jadi 1906 400 Dibagi 3540 Sama Dengan 55 4802 Sama Caranya Dengan Untuk Mencari Data Penjualan Apotek A Jadi F Hitung Sama Dengan Varian Terbesar Dibagi Varian Terkesjil Sama Dengan 55,4802 Dibagi 39,1243 Sama Sama Dengan 1,4162 Selanjutnya Kita Kita Mencari Db Pembilang Sama Db Penyebutnya Sudah Diketahuin K 60 Atau N 60 Dikurangin 1 Sama Dengan 59 Untuk Varian Terbesarnya Sedangkan Db Penyebutnya Juga Diketahuin 60 Dikurangin 1 Sama Dengan 59 Untuk Varian Terkesjil Dan Diketahuin Disini Tarp Signifikansinya Itu Atau Alfanya Itu 0,05 Atau 5% Maka Diperoleh F Tabelnya Itu 1,56 Dari Mana Dari Mana Kita Tahu 1,56 Itu Dari F Tabelnya Kan Disini 60 Soalnya Disini Tidak ada 59 Sama 59 Jadinya Mendekati 59 Itu 50 Atau 60 Dari Panahnya Ini Sudah Diketahuin 1,56 Jadi Kesimpulannya Itu F Hitung Lebih Kecil Dari F Tabel Maka H U Diterima Jadi Kesimpulannya Kedua Kelompok Data Meliki Varian Yang Sama Atau Homogen Selanjutnya Itu Uji Varlet Uji Varlet Menurut Sofardi Adalah Untuk Diperuntukkan Apabila Data Yang Akan Diuji Lebih Dari Dua Kelompok Data Atau Sample Sedangkan Menurut Fajri Uji Varlet Digunakan Untuk Menguji Apakah Sebaran Data Dari Dua Varian Atau Lebih Berasal Dari Populasi Yang Homogen Atau Tidak Yaitu Dengan Membandingkan Dua Atau Lebih Varian Ini Adalah Langkah-langkah Melakukan Pengujian Homogenitas Dengan Uji Varlet Yang A Sajikan Data Semua Kelompok Sample Yang B Menghitung Relata Atau Means Dan Varian Serta Derajat Kebebasan Atau Deka Setiap Kelompok Data Yang Akan Diuji Homogenitas Yang C Sajikan Deka Dan Varian Atau Eskodrat Tiap Kelompok Sample Dalam Tabel Pertolongan Berikut Serta Sekaligus Hitung Nilai Logaritma Dari Setiap Variance Kelompok Dan Hasil Kali Deka Dengan Logaritma Variance Dari Tiap Kelompok Sample Yang D Hitung Variance Gabungan Dari Semua Kelompok Sample Ini adalah Rumus Dari Variance Gabungan Dari Semua Kelompok Sample S Kodrat Sama Dengan Sigma K Kurung N Dikurangin Satu Kurung S Kodrat Dibagi Sigma N Dikurangin Satu Yang E Hitung Harga Logaritma Variance Gabungan Harga Satuan Parolet Atau B Dengan Semua Rumus B Sama Dengan Log S Kodrat Sigma N Dikurangin Satu Sama Dengan Log S Kodrat Dikurangin Sigma Dk Hitung Nilai C Kodrat Ini adalah Rumus C Kodrat E Kodrat Dihitung Dengan Rumus E Kodrat Dihitung Sama Dengan In Sepuluh K Kurung B Dikurangin Sigma Dk Dikali Log S Kodrat Yang G Tentukan Harga Si Kodrat Tabel X Kodrat Tabel Pada Tarap Nyata Misal Alpha Sama Dengan 0,05 Dan Derajat Kebebasan Dk Sama Dengan K Dikurangin 1 Yaitu X Kodrat Tabel Sama Dengan X Buka Kurung 1 Dikurangin Alpha X Dikurangin 1 Dalam Hal Ini K Banyaknya Sample Banyaknya Kelompok Sample Yang H Menguji Hipotesis Homogenitas Data Dengan Cara Membandingkan Nilai H Kodrat Hitung Dengan X Kodrat Tabel Kriteria Penguji Adalah Tolak Jika X Kodrat Hitung Lebih Basar Dari X 1 Dikurangin Alpha X Dikurangin K Dikurangin 1 Atau X Kodrat Hitung Lebih Besar Dari X Kodrat Tabel Jika Diterima X Kodrat Hitung Lebih Kecil Dari X Kodrat Tabel Hipotesis Yang Diuji Adalah H Yaitu Sigma Sigma 2 Sama Dengan Sigma 2 Sampai Seterusnya Yaitu Semua Populasi Mempunyai Parian Sama Atau Homogen Sedangkan Yang Bukan Adalah H Adalah Jika Populasi Yang Punyai Parian Berbeda Atau Tidak Homogen Ini Adalah Contoh Dari Uji Barlet Dalam Dalam Suatu Laboratorium Empat Orang Apoteker Sedang Membuat Obat Kapsul Jenis A B C Dan D Masing-masing Apoteker Harus Membuat Obat Kapsul Dalam Waktu 30 Menit Setelah 30 Menit Di Proleh Jumlah Obat Kapsul Sebagian Sebagai Berikut Ini Adalah Data Populasi Dari Apotek A B C Dan D Ini Adalah Data Hasil Pengamat Dengan Varian Data S Kodrat Satunya Itu 29,3 S Kodrat 2 Itu 21,5 Yang S Kodrat 3 35,7 Yang S Kodrat 4 20,7 Yang Pertama Hipotesis H Nol Yaitu Sigma Kodrat 1 Sama Dengan Sigma Kodrat 2 Sigma Kodrat 3 Sama Dengan Sigma Kodrat 4 Maksudnya Itu H H Yaitu Sigma Kodrat 1 Tidak Sama Dengan Sigma Kodrat 2 Tidak Sama Dengan Sigma Kodrat 3 Tidak Sama Dengan Sigma Kodrat 4 Maksudnya Tidak H Yang Kedua Nilai Alpha Nilai Alpha Atau Level Signifikasinya Itu 5% Atau 0,05 Yang Ketiga Rumus Statistik Penguji Untuk mempermudah Perhitungan Satuan-satuan Yang diperlukan Uji Verlet Lebih Baik Disusun Dalam Sebuah Tabel Sebagai Berikut Ini Ini adalah Tabel Dari Hasil Pengamatan Apotik Apotik B C Dan D Yang Keempat Varian Gabungan Dari Empat Sample Di Atas Adalah S Quadrat Kenda Diketahui Rumusnya Yang Keempat Varian Gabungan Dari Empat Sample Di Atas Adalah S Quadrat S 4 Dikali 29,3 Ditambah 4 Dikali 21,5 Ditambah 3 Dikali 35,7 Ditambah 4 Dikali 20,7 Dibagi 4 Ditambah 4 Ditambah 3 Ditambah 3 Sama Dengan 26,6 Sehingga Log S Quadrat Nya Itu Log 26,6 Jadinya 01,4248 Dan B S Log S Quadrat Sigma N Dikurangin 1 Sama Dengan 1,4249 Dikali 14 Sama Dengan 19,94 9,486 Sehingga C Quadrat X Quadrat Sama Dengan In 10 B Sigma N Dikurangin 1 Log Sigma Quadrat I Sama Dengan 2,2036 Dikali 19,9486 Dikurangin 19 C Quadrat Sehingga C Quadrat X Quadrat Sama Dengan In 10 B Dikurangin Sigma N Dikurangin 1 Log S Quadrat Sama Dengan 2,2036 Dikali 19,9486 Dikurangin 19,8033 Sama Dengan 0,063 Yang Kelima Nilai Tabel Jika Alpha Sama Dengan 5% Atau 0,05 Dari Tabel Distribusi C Quadrat Dengan Dk 4 Dikurangin 1 Sama Dengan 3 Dapat X Quadrat Tabel Sama Dengan 0,95 Dikali 3 Sama Dengan 7,815 Dari Mana Dapat 7,815 Ini Adalah Dari Tabel Nilai Nilai C Quadrat Dk Itu 3 Nah Terus Alphanya Itu 5 Jadi Dari Sini Kita Dapat 7,815 Yang Kenam Daerah Penolakan Menggunakan Rumus 0,063 Lebih Kecil Dari 7,815 Berarti HO Diterima Ini Dolak Kecilannya Adalah H Yaitu Sigma Quadrat 1 Sama Dengan Sigma Quadrat 2 Sama Dengan Sigma Quadrat 3 Sama Dengan Sigma Quadrat 4 Dengan Alpha 0,05 Maksudnya Ini Adalah Homogen Selanjutnya Adalah Pembahasan Mengenai Uji Normalitas Menurut Hidayat 2013 Uji Normalitas Adalah Sebuah Uji Yang Dilakukan Dengan Tujuan Untuk Menilai Sebaran Data Pada Sebuah Kelopok Data Atau Variable Apakah Sebaran Data Tersebut Berdistribusi Normal Ataukah Tidak Berdasarkan Pengalaman Empiris Beberapa Pakar Statistik Data Yang Banyaknya Lebih Dari 30 Angka Maka Sudah Dapat Diasumsikan Bahwa Data Tersebut Berdistribusi Normal Jadi Kegunaan Uji Normalitas Itu Apa Yang Pertama To Find Out The Distribution Of Data Seperti Kita Ketahui Uji Normalitas Atau Normality Test Dapat Digunakan Untuk Mengetahui Distribusi Data Tersebut Apakah Data Tersebut Berdistribusi Normal Atau Tidak Yang Kedua Adalah Digunakan Untuk Selection Requirements Of Statistical Test Jadi Jika kita Sudah Mengetahui Data Tersebut Terdistribusi Normal Atau Tidak Kita Dapat Mengetahui Parameter Apa Yang Dapat Kita Gunakan Jika Data Tersebut Normal Maka Itu Termasuk Dari Statistika Parametris Apabila Data Tersebut Berdistribusi Tidak Normal Maka Termasuk Statistika Non Parametris Macam-macam Dari Uji Normalitas Ini Dibagi Menjadi Dua Kelompok Besar Yang Pertama Adalah Deduktif Statistik Atau Statistika Deduktif Yang Kedua Ada Induktif Statistik Atau Statistika Induktif Statistika Deduktif Meliputi Ogif Grab Atau Grafik Dan Skemness Koeficien Statistika Induktif Meliputi Lili Vers Kolmogoros Smirnov Atau GES Dan G Square Dalam Pembahasan Kali Ini Kami Akan Berfokus Kepada Statistika Induktif Sebelum Membahas Lebih Jauh Mengenai Statistika Induktif Saya Akan Menjelaskan Mengenai Distribusi Normal Apa sih Distribusi Normal Distribusi Normal Itu Adalah Distribusi Yang Ditentukan Dengan Kemencengan Dari Suatu Grafik Distribusi Normal Dikenal Dengan Sebutan Bell Curve Atau Kurva Normal Data Bisa Berbeda Sebelah Kiri Ataupun Sebelah Kanan Selanjutnya Adalah Mengenai Daerah Kurva Normal Daerah Kurva Normal Itu Merupakan Ruangan Yang Dibatasi Oleh Daerah Kurva Dengan Apsis Luas Luas Daerah Kurva Normal Biasanya Dinyatakan Dalam Persen Atau Proporsi Jika Dalam Persen Maka Dinyatakan Dalam 100% Jika Dalam Proporsi Maka Dinyatakan Dalam 1 Atau Luas Daerah Kurva Normal Adalah 1 Berikut Ini Adalah Gambar Dari Kurva Normal Bisa Kita Lihat Jumlah Presentase Dalam Gambar Tersebut Adalah 100% Selanjutnya Adalah Macam-macam Dari Statistika Induktif Yang Pertama Mengenai Uji Lily Force Uji Ini Digunakan Untuk Data Tunggal Atau Frekuensi Normal Bukan Merupakan Frekuensi Kelompok Yang Kedua Data Ditransformasikan Dalam Nilai Z Untuk Dapat Dihitung Luasan Kurva Normal Yang Ketiga Data Berskala Interval Atau Rasio Atau Perbandingan Dan Yang Keempat Dapat Digunakan Untuk N Besar Maupun N Kecil Jadi Uji Lily Force Ini Sangat Efektif Digunakan Untuk Berapapun Jumlah Data Yang Akan Kita Hitung Dan Kita Analisis Langkah Langkah Dalam Pengujian Lily Force Ada Tiga Langkah Besar Yang Harus Dilalui Yang Pertama Adalah Menentukan Taraf Signifikansi Yang Kedua Adalah Pengujian Normalitas Dan Yang Ketiga Adalah Menghitung Proporsi Dalam Menghitung Proporsi Terdapat Banyak Sekali Tahapan Di Antaranya Menjadikan Bilangan Baku Menghitung Peluang Menghitung Proporsi Menghitung Selisih Peluang Dari Proporsi Dan Menentukan L0 LO Atau L Hitung Penentuan Taraf Signifikasi Atau Alpha Jika Alpha Tersebut Ditentukan Dalam 5% Maka Kita Harus Mengubahnya Menjadi Desimal Yaitu 0,05 H0 Data Berdistribusi Normal Melawan H1 Data Tidak Berdistribusi Normal Dalam Kriteria Pengujian Uji Normalitas Lily Force Ini Ada Dua Apabila LO L Hitung Kurang Dari Maka HO Diterima Apabila LO L Hitung Lebih Dari Maka HO Ditolak Pengujian Normalitas Yang pertama Data Pengamatan Diubah Menjadi Simpangan Baku Yang kedua Kita harus Menghitung Peluang Dan Yang ketiga Hitung Proporsi Dan Yang keempat Hitung Selisih Dan Yang kelima Kita Mengambil Harga Paling Besar Diantara Harga Harga Terima Selisih Persen Apakah Data Tersebut Di Atas Diambil Dari Populasi Yang Berdistribusi Normal Nah Langkah-langkah Yang harus kita Perhatikan Adalah Sebagai berikut Berikut ini Adalah Hasil Tabel Penyelesaiannya Tenang Akan Akan Jelaskan Lebih Jauh Jadi Ini Adalah Catatan Penting Yang Harus Kita Hafalkan Ketika Kita Akan Menguji Lily Force Yang Pertama X Yaitu Kita Dapatkan Dari Memfilter Data Mulai Dari Yang Terkecil Hingga Yang Terbesar Untuk Mean Kita Dapat Menghitung Dari Jumlah Keseluruhan Data Dibagi Dengan Jumlah Sample RZI Kita Dapat Melihatnya Pada Table Z Yang Akan Saya Lampirkan Di Slide Selanjutnya Untuk ZI Yaitu Banyaknya Z1 Z2 Zn Dibagi Sample Nah Dalam Menentukan ZI Kita Dapat Menentukannya Dengan Sample Dikurangi Mean Atau Average Dibagi Dengan Simpangan Data Nah Simpangan Data Dapat Kita Cari Dengan Menggunakan Rumus S Kuadrat Sama Dengan N Kali Jumlah X Kuadrat Dikurangi Jumlah X Kuadrat Per N Kali N Min Satu Nah Jumlah X Kuadrat Ini Didapatkan Dengan Kita Meng Mengkuadratkan Sample Satu Persatu Kemudian Kita Jumlah Untuk Jumlah X Kuadrat Minusnya Kita Dapat Mencarinya Dengan Total Keseluruhan Dari Jumlah Sampel Kemudian Dikuadratkan Nah Untuk penjelasan Lebih Jauh Simak Di slide Selanjutnya Berikut Ini Adalah Salah Satu Contoh Dari Penjelasan Tabel Yang Pertama Nilai Z Kita Dapat Mencari Yang Pertama Adalah 45 Dikurangi 58 44 Per 922 Dimana 45 Ini Adalah Cahaya Dari Sample Pertama Dikurangi Dengan Average Atomean 58 44 Dibagi Dengan Simpangan Data Atau 9 22 Nah Hasilnya 1,4577 Dibulatkan Menjadi Min 1,46 Bisa Dilihat Bahwa Disini Hasilnya Adalah Minus Nah F Z Kita Dapat Melihatnya Gitable Z Jadi Jadi Cara Melihat F Z Disini Kita Mencari Angka Semisal Dalam Tabel Tersebut Terdapat Z 1,25 Untuk Menentukan F Z Ini Bagaimana Caranya Caranya Adalah Seperti Ini Kita Lihat Tabel Z Dan Cari Angka 1,2 Dari Sisi Kiri Dan Cari Angka Dengan Perjudul 5 Dari Atas Jadi 5 Ini Berada Di Atas Lalu Kita Tarik Lurus Dan Kemudian Kita Tambahkan 5 Karena Z Kita Bernilai Positif Setelah Dianalisis 1,2 Hingga 5 Ditemukan Hasil 3,944 Ditambah 5 Yaitu Menjadi 9 Maaf Ditambah 5 Menjadi 8,944 Sekarang Kita Buktikan Benar 0,8944 Untuk Mencari Szi Yaitu Banyaknya Angka Ke N Dibagi Dengan Jumlah Angka Misalnya Sampel Tersebut Berada Dalam Jumlah 18 Dan Kita Akan Mencari Szi Satunya Yaitu 1 Dibagi 18 Hasilnya 0,056 Yang kedua 2 Dibagi 18 0,1667 Nah Untuk Simpangan Datanya Menggunakan Rumus Yang Telah Saya Jelaskan Dan Ini Adalah Hasilnya Ditemukan 9,22 Ini Adalah Tabel Z Nah Berdasarkan Data Yang Telah Kita Hitung Dapat Ditarik Kesimpulan Bawah Nilai Terbesar Dari Nilai Mutlak FZ I Min S Z I Adalah 0,1469 Dapat Kita Lihat Bahwa Ini Adalah Nilai Tertinggi Kriteria Ujinya Tolak H0 Jika L0 Lebih Dari L Tabel Terima Terima Dalam Hal Hal L0 0,1469 Persesakan Tabel Nyata Dengan N 18 Dan Alpha 5% Maka Nilai L Tabel Adalah 0,2 Ternyata L0 Kulang Dari Sama Dengan L Tabel Sehingga HO Diterima Yang Berarti Data Berdistribusi Normal Nah Ini Kita Tahu Dari Mana Ini Kita Dapat Melihat Di L Tabel Lilifors Berikut Ini Adalah Tabel Nah Sampel Tadi Berjumlah Berapa 18 Dan Signifikansinya Adalah 5% Atau 0,05 Disini Dapat Kita Lihat 0,02 Ternyata Hasil Pengurangannya Adalah Kurang Dari L Table Yang Mana Hal tersebut Berarti Bahwa Data Tersebut Berdistribusi Normal Untuk Selanjutnya Yaitu Uji Kolmogorov Smirnov Yang Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Selanjutnya Uji Kolmogorov Smirnov Seperti Uji Lilifors Teknik Uji Kolmogorov Smirnov Dilakukan Apabila Data Yang Akan Diuji Merupakan Data Tunggal Atau Data Frekuensi Tunggal Bukan Data Dalam Distribusi Frekuensi Kelompok Kriteria Dari Uji Kolmogorov Smirnov Adalah H0 Ditala Jika Amax Lebih Dari D-Tabel H0 Diterima Jika Amax Kurang D-Tabel Selan Selan Langkah 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 Uji Kolmogorov Smirnov Yang Pertama Menentukan Taraf Sikri Higan Atau Alpha Yaitu Misalkan Pada Alpha Sama Dengan 5% Dengan Hipotesis Yang Akan Dikuji H0 Data Berdistribusi Normal Melawan H1 Data Tidak Berdistribusi Normal Yang Kedua Langkah Langkah Pengujian Yaitu Ada Susun Data Dari Yang Terkecil Ke Data Yang Terbesar Susun Frekuensi Nilai Yang Sama Hitung Nilai Proporsi Dengan Rumus PI Sama Dengan F I Per N Dengan N Adalah Banyaknya Data Kemudian Hitung Proporsi Kumulatif Kemudian Transformasikan Nilai Data Mentah Kedalam Angka Baku Dengan Formula Z I Sama Dengan X I Min X Bar Per S Lalu Tentukan Nilai Z Tabel Berdasarkan Data Angka Baku Hitung Nilai A2 Dengan Rumus Mutlak A2 Sama Dengan KP Min Z Tabel Lalu Hitung Nilai A1 Dengan Rumus Mutlak A1 Sama Dengan PI Min A2 Lalu Cari A1 Sebagai Emax Kemudian Lakukan Pengujian Hipotesis Dengan Cara Membandingkan Nilai A1 Dengan D Tabel Contoh Soal Dihasilkan Data Mengenai Umur Pasien Yang Datang Ke Bus Kesmas Dengan Keluhan Demam Dalam Kurun Waktu Satu Minggu Tentukan Apakah Data Tersebut Berasal Dari Populasi Yang Berdistribusi Normal Dengan Alpha Adalah 5% Dengan Data Sebagai Berikut Langkah Pertama Yaitu Menentukan Taraf Signifikan Alpha Sama Dengan 5% Atau 0,05 Dengan Hipotesis Yang Akan Diuji H0 Data Berdistribusi Normal Melawan H1 Data Tidak Berdistribusi Normal Sebelum Langkah Kedua Pemujian Kita Tentukan Dahulu MEAN Dan Simpangan Baku Dari Data Cara Menghitung MEAN Adalah Dengan Rumus Xbar Sama Dengan Sigma X1 Per N Dihasilkan MEAN Data Adalah 12,06 Selanjutnya Untuk Simpangan Baku Kita Perlu Membuat Tabel Penolong Persiapan Perhitungan Simpangan Baku Seperti Berikut Rumus Menghitung Simpangan Baku Adalah S Sama Dengan Akar Dari Sigma X1 Min X Quadrat Per N Min 1 Dihasilkan Simpangan Baku Data Adalah 1,66 Yang Kedua Langkah Langkah Pengujian Susun Data Dari Yang terkecil Ke data Yang terbesar Susun Frekuensi Nilai Yang Sama Kemudian Hitung Nilai Proporsi Dengan Rumus PI Sama Dengan F I Per N Dengan N Adalah Banyaknya Data Dihasilkan Nilai Proporsi Data Dengan Perhitungan Sebagai Berikut Kemudian Hitung Proporsi Kumulatif Lalu Transformasikan Nilai Data Mentah Kedalam Angka Baku Dengan Formula Z I Sama Dengan X I Min X Par S Dihasilkan Z I Dengan Perhitungan Sebagai Berikut Kemudian Tentukan Nilai Z Tabel Berdasarkan Data Angka Baku Z I Lalu Hitunglah Nilai A2 Dengan Rumus Mutlak A2 Sama Dengan KP Min Z Tabel Atau Harga Mutlak Nilai A2 Dihasilkan Nilai A2 Data Dengan Perhitungan Sebagai Berikut Kemudian Hitung Nilai A1 Dengan Mutlak A1 Sama Dengan PI Min A2 Dihasilkan Nilai A1 Data Dengan Perhitungan Sebagai Berikut Kemudian Cari A1 Sebagai Amax Dari Hasil A1 Data Diperoleh Nilai A1 Yang Terbesar Adalah Pada Nilai A1 Data Ketiga Yaitu 0,094 Kemudian Lakukan Pengujian Hipotesis Dengan Cara Membandingkan Nilai A1 Dengan D-Tabel Pada Tabel Kolmogoros Spirnov Untuk Alpha 0,05 Dan N Sama Dengan 18 Diperoleh Nilai D-Tabel Sama Dengan 0,309 Sehingga Diperoleh Nilai Amax Adalah 0,094 Kurang D-Tabel Maka H0 Diterima Dan Disimpulkan Data Berdistribusi Normal Selanjutnya Ada Uji C-Kuadrat Uji Uji C-Kuadrat Dipergunakan Untuk Menguji Data Dalam Bentuk Data Kelompok Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Kriteria Dari Uji C-Kuadrat Adalah C-Kuadrat Hitung Kurang dari C-Kuadrat Tabel Maka Data Distribusi Normal Dan Jika C-Kuadrat Hitung Lebih Dari C-Kuadrat Tabel Maka Data Tidak Berdistribusi Normal Langkah Langkah Uji C-Kuadrat Yang Pertama Menentukan Taraf Signifikasi Misalkan Alpha Sama Dengan 0,05 Untuk Menguji Hipotesis H0 Data Berdistribusi Normal Melawan H1 Data Tidak Berdistribusi Normal Yang Kedua Langkah Langkah Pengujian Membuat Daftar Distribusi Frekuensi Dari Data Yang Perserakan Kedalam Distribusi Frekuensi Data Kelompok Jika Data Belum Disajikan Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Kelompok Kemudian Mencari Rata Data Kelompok Mencari Simpangan Baku Data Kelompok Kemudian Tentukan Batas Nyata Atau Tepi Kelas Setiap Interval Kelas Dan Jadikan Sebagai X1 Atau X1 X2 X3 Sampai XN Kemudian Lakukan Konversi Setiap Nilai Tepi Kelas Atau X1 Menjadi Nilai Baku Z1 Z2 Z3 Sampai ZN Dimana Nilai Z1 Ditentukan Dengan Rumus Z1 Berusah XI XI X bar Ber S Kemudian Tentukan Besar Peluang Setiap Nilai Z1 Berdasarkan Tabel Z Atau Luas Langkungan Di bawah Kurva Normal Standar Dari 0 Ke Z Dan Disebut Dengan RZI Dengan Ketentuan Jika ZI Kurang Dari 0 Maka RZI Sama Dengan 0,5 Dikurangi Z Tabel Jika ZI Lebih Dari 0 Maka RZI Sama Dengan 0,5 Ditama Z Tabel Kemudian Tentukan Luas Peluang Normal Atau Li Tiap Kelas Interval Dengan Cara Mengurangi Nilai FZI Yang Lebih Besar Di Atas Atau Di Bawah Yaitu Dengan Rumus Li Sama Dengan FZI Dikurangi FZI Min 1 Kemudian Tentukan FE Atau Frekuensi Ekspetasi Cara Mengalihkan Luas Peluang Normal Kelas Setiap Interval Atau Li Dengan N Atau Banyaknya Sample Lalu Masukkan Frekuensi Observasi Atau Faktual Sebagai FU Lalu Cari Nilai G Kuadrat Setiap Interval Dengan Rumus G Kuadrat Sama Dengan FU Min FE Kuadrat Per FE Lalu Tentukan Nilai G Kuadrat Hitung Dengan Rumus G Kuadrat Hitung Sama Dengan Sigma G Kuadrat Sama Dengan Sigma FU Min FE Kuadrat Per FE Lalu Tentukan Nilai Pada Taraf Signifikansi Alpha Dan Derajat Kebebasan Dengan Rumus DK Sama Dengan K Min 1 Dengan K Banyaknya Kelas Atau Kelompok Interval Lalu Bandingkan Jumlah Total G Kuadrat Hitung Dengan G Kuadrat Tabel Apabila C Kuadrat Hitung Kurang Dari C Kuadrat Tabel Maka Data Distribusi Normal Dan Jika C Kuadrat Hitung Lebih Dari C Kuadrat Tabel Maka Data Tidak Berdistribusi Normal Contoh Soal Diasulkan Data Mengenai Umur Pasien Yang Menerita Hipertensi Di Bus Kismas Karang Anyar Tentukan Apakah Data Tersebut Berasal Dari Populasi Yang Berdistribusi Normal Dengan Alpha 5% Dengan Data Sebagai Berikut Pertama Kita Menentukan Taraf Signifikasi Alpha Yaitu 0,05 Untuk Menguji Hipotesis H0 Data Berdistribusi Normal Melawan H1 Data Tidak Berdistribusi Normal Yang Ketua Langkah Laka Pengujian Membuat Daftar Distribusi Frekuensi Dari Data Yang Berserakan Kedalam Distribusi Frekuensi Data Kelompok Jika Data Belum Disajikan Dalam Tabel Distribusi Frekuensi Kelompok Mencari Rata Atau Mean Data Kelompok Mencari Simpangan Paku Data Kelompok Dari Data Tersebut Dihasilkan Mean Data Adalah 61,75 Dan Simpangan Baku 11,86 Selanjutnya Tentukan Batas Nyata Atau Tegi Kelas Setiap Interfer Kelas Dan Jadikan Sebagai X1 Sampai Xn Kemudian Lakukan Konversi Setiap Nilai Tepi Kelas Atau X1 Menjadi Nilai Baku Z1 Sampai Zn Dimana Nilai Zi Ditentukan Dengan Z I Sama Dengan X I Men X Par Per S Cara Mencari Tepi Kelas Setiap Interval Yaitu Dengan Cara Contoh Pada Data Pertama Tepi Bawah Data Pertama Adalah Batas Bawah Dikurangi 0,5 Dimana Batas Bawah Data Pertama Adalah 37 Sehingga 37 Dikurangi 0,5 Sama Dengan 36,5 Untuk Tepi Atas Batas Atas Ditambah 0,5 Dimana Batas Atas Data Pertama Adalah 44 Sehingga 44 Ditambah 0,5 Sama Dengan 44,5 Ulangi Langkah Tersebut Terhadap Data Data Selanjutnya Kemudian Diperoleh Nilai Zi Dengan Perhitungan Data Sebagai Berikut Selanjutnya Tentukan Besar Peluang Setiap Nilai Z Berdasarkan Tabel Z Atau Luas Langkungan Di Bawah Kurva Normal Standard Dari 0 Ke Z Dan Disebut Dengan F Z Dengan Ketentuan Jika Z Kurang Dari 0 Maka F Z Sama Dengan 0,5 Dikurangi Z Tabel Jika Zi Lebih Dari 0 Maka F Zi Sama Dengan 0,5 Ditambah Z Tabel Untuk Perhitungan Zi F Z 1 Sama Dengan 0,5 Dikurangi 0,48 34 Sama Dengan 0,0166 F Z Z 2 Sama Dengan 0,5 Dikurangi 0,4265 Sama Dengan 0,0735 Dan Seterusnya Selanjutnya Tentukan Luas Peluang Normal Atau Li Tiap Kelas Interval Dengan Cara Mengurangi Nilai F Z Yang Lebih Besar Di Atas Atau Di Bawah Yaitu Dengan Lumus Li Sama Dengan F Z Dikurangi F Z 1 Contoh Perhitungan L1 Sama Dengan 0,0735 Dikurangi 0,0166 Sama Dengan 0,0569 L2 Sama Dengan 0,2177 Dikurangi 0,0735 Sama Dengan 0,1442 Dan Seterusnya Selanjutnya Tentukan FE Atau Frekuensi Ekspektasi Dengan Cara Mengalihkan Luas Peluang Normal Kelas Tiap Interval Atau Li Dengan Number Of Cases Atau Banyaknya Sample Yaitu Dengan Lumus FE Sama Dengan Li Gali N Dengan N Banyaknya Data Yaitu 64 Dihasilkan Nilai FE Seperti Data Berikut Selanjutnya Masukkan Frekuensi Observasi Atau Faktual Sebagai FO Cari Cari Nilai Setiap Interval Dengan Rumus C Kuadrat Sama Dengan FO Dikurangi FE Kuadrat Per FE Lalu Tentukan Nilai C Kuadrat Hitung Dengan Rumus C Kuadrat Hitung Sama Dengan Sigma C Kuadrat Dari 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 Data Tersebut Dihasilkan C Kuadrat Hitung Adalah 4,028 Selanjutnya Tentukan Nilai Pada Taraf Signifikansi Alpha Dan Derajat Kebebasan Dengan Rumus DK Sama Dengan K Dikurangi 1 Dengan K Adalah Banyaknya Kelas Atau Kelompok Interval Dari Data Tersebut Jumlah Kelompok Interval Adalah 7 Sehingga DK Sama Dengan 7 Dikurangi 1 Sama Dengan 6 Kemudian Bandingkan Jumlah Total C Kuadrat Hitung Dengan C Kuadrat Tabel Setelah Melihat Tabel C Kuadrat Nilai C Kuadrat Tabel Dari Data Adalah 12,5916 Selanjutnya Apabila C Kuadrat Hitung Kurang Dari C Kuadrat Tabel Maka Data Distribusi Normal Dan Jika C Kuadrat Hitung Lebih Dari C Kuadrat Tabel Maka Data Tidak Berdistribusi Normal Dari Hasil Perhitungan Dalam Tabel Tersebut Didapat Nilai C Kuadrat Hitung Sama Dengan Sedangkan Dari Tabel C Kuadrat Untuk Alpha 0,05 Dan Dk 6 Didapat C Kuadrat Tabel Adalah 12,5916 Karena Nilai C Kuadrat Hitung Kurang Dari C Kuadrat Tabel Maka H0 Diterima Dan Disimpulkan Data Berdistribusi Normal Berikut Adalah Daftar Pustaka Yang Digunakan Kelompok Kami Terima Kasih Sekian Video Presentasi Dari Kelompok 2 Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh